Pada 2012 ini MTQ Tingkat Nasional akan diadakan di Kota Batam Provinsi Kepri Dan saat ini pemerintah Kota Batam sedang mempersiapkan bangunan Astaka untuk fasilitas kegiatan tersebut Namun kepastian tanggal dan bulan hari H pelaksanaannya hingga saat ini belum ada kepastian dari Kementerian Agama Padahal sebelumnya direncanakan pelaksanaan pada tanggal 6 Juni 2014 Suryo Respationo, Wakil Gubernur Kepri saat menghadiri Open House Natal dan Tahun Baru di rumah Udin P. Sihaloho anggota DPRD Batam kamis kemarin mengatakan Persiapan MTQ Tingkat Nasional di Kepri yang dilaksanakan di Kota Batam akan rampung pada bulan Februari atau Maret tahun 2014 ini Karena belum ada kepastian tanggal dan bulan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Kepri Pemprov Kepri telah menyurati Menteri Agama untuk meminta tanggal kepastian pelaksanaannya Kita sudah siap semua, bersiap semua tinggal menunggu kepastian jadwal dari Jakarta Kan biasanya yang membuka presiden Nah kita sudah menyurat ke Menteri Agama untuk minta tanggal Pastinya kalau kemarin tentatifnya kan 6 Juni Nah cuman belum pasti Kita menunggu kepastian itu baru kita bisa ngatur semuanya lagi Infrasi itu sudah siap semua? Insya Allah sekarang kalau yang di sini Astaka kan sudah selesai Tapi diperkirakan bulan Februari, paling lambat Maret semuanya sudah selesai Ada yang mau dikit, ada yang mau dikit, ada yang mau dikit Ada yang mau dikit, ada yang mau dikit, ada yang mau dikit Ada yang mau dikit, ada yang mau dikit Ada yang mau dikit, ada yang mau dikit Saya rasa, saya rasa kepanitiaan sudah siap semua Terus Astaka nanti sama jalan-jalan terdukung itu Februari atau Maret sudah siap Terus tinggal menunggu kepastian waktu supaya kita bisa atur botelnya, pengginafanya, kemudian kapilahnya dan sebagainya Surya menambahkan panitia MTQ tingkat nasional sudah siap dalam ajang tersebut Sedangkan fasilitas tinggal merapikan tempat acara seperti Astaka dan Jalan Angku Putri Niklau Somunmama, SDB Batam, mengabarkan